Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama Budiro TV ini saya kembali ke lahan melon jadi ini lahan melon yang ditanami dengan sistem tunggal jadi beda dengan sistem telasah ataupun semi telasah mulai dari bedengan dan paritnya pun dengan ukuran yang berbeda jadi untuk tanaman melon jenis tunggal seperti ini bedengannya seperti ini jadi harus agak lebar dan satu bedengan kita lubangi dua atau dua jalur jadi luas bedengan dalam sistem tunggal ini ini ada satu meter minimal satu meter sampai satu meter dua puluh dan untuk paritnya kurang lebih minimal 60 sampai 80 jadi caranya sistem tunggal bertanam melon seperti ini jadi agak luas atau agak lebar dan tanamnya pun juga kita tanam hanya satu batang utama saja yang kita tali ke lanjaran atau bambu jadi jadi ya benar-benar tunggal atau cabang utama saja yang kita ambil dan kita buahkan satu buah satu seperti ini jadi sistem tunggal ini jadi sistem tunggal ini benar-benar jadi sistem tunggal ini benar-benar 7 hari jadi ini setelah peruning dan seleksi buah dan ini mulai muncul bakal-bakal net ini belum sempurna netnya seperti ini nah ini dan ini dan ini pada fase ini jangan terlalu banyak unsur N nah ini pecah jadi lebih baik dikocor tipis-tipis dengan bubuk yang mengandung kalium tinggi nah ini sudah terlanjur nah seperti ini nah ini akhirnya pecah nah ini untuk pemumpukannya ini kurang teliti jadi menyebabkan buah pecah-pecah pada net jadi pada fase pembentukan net kita harus perhatikan faktor ketepatan dosis pada waktu pemumpukan seperti ini pada sistem tunggal seperti ini kita tidak boleh berlebihan untuk pemumpukan pada fase pembuahan seperti ini karena satu batang hanya berbuah satu makanya untuk pemumpukan harus benar-benar tepat dosis dan sesuai takarannya seperti ini bagus nah ini bisa sampai tiga kilo ini kalau di sistem tunggal seperti ini dan ini jenis amira jadi melon jenis amira ditanam secara tunggal ini jenis amira jadi benar-benar ini satu batang hanya dibuahkan satu dan cabang lainnya kita pruning nah seperti ini jadi fokus ke satu buah dalam setiap batangnya ini masih belum muncul net dan ini tetap kita semprot tambahan nutrisi juga pupuk juga pupuk cair yang disemprotkan bisa menggunakan gandasil buah ataupun kalinet jadi hormon kalium yang untuk merangsang pembentukan net seperti ini jadi sistem tunggal seperti ini kita lebih fokus untuk perawatan daun dan buah karena buahnya benar-benar kita perhatikan karena kalau sistem tunggal seperti ini beda dengan sistem semi telasah yang satu batang bisa dibuahkan dua atau tiga buah jadi seandainya buah satu ini cacat masih ada cadangannya tapi kalau sistem tunggal seperti ini kita harus benar-benar fokus ke buah jangan sampai terlena nah seperti ini ini satu batang hanya satu buah tapi gagal jadi sangat merugikan jika kita tidak benar-benar memperhatikan fase-fasenya karena satu batang hanya satu buah dan jangan sampai buah itu rusak jadi harus benar-benar ekstra dan teliti dibanding dengan cara tanam telasah maupun semi telasah seperti ini tapi memang kalau sistem tunggal ini kalau maksimal itu sangat besar minimal dua kilo setengah sampai tiga kilo lebih jadi harus kita benar-benar memerhatikan untuk fase-fase pembuahan ini sudah sebagian sudah terbentuk netnya dan jenis Amira ini jenis melon hijau dan berbentuk agak lonjong hampir mirip sama dengan eksen ataupun amanda jadi untuk selesi buah pada sistem tunggal seperti ini kita harus benar-benar memilih bakal buah yang benar-benar bagus untuk digantung contoh seperti ini jadi seleksi buah sangat berpengaruh pada hasil buah pada sistem tunggal jadi buah yang kita pilih benar-benar baik dan bagus nah dan ini sisa-sisa seleksi buah yang dibuang jadi kita buang jadi banyak sekali yang kita buang karena sistem tunggal jadi benar-benar yang digantung atau diseleksi buah yang bagus dan ini sisanya kita buang jadi seperti ini cara bertanam melon sistem tunggal jadi dari awal sampai fase-fasenya sangat berbeda dengan sistem lainnya seperti telasa ataupun samitlasa jadi agak lebih selektif dan lebih teliti tapi hasilnya akan lebih bagus karena satu batang dibuahkan satu buah sekian sebuah ini memberikan inspirasi dan bisa bermanfaat pada setelur-setelurku untuk bertanam melon yang berkualitas jangan lupa saran dan kritiknya untuk kemajuan channel ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati